Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Saudara, malam ini kita akan merenungkan bersama ciri-ciri seorang gembala yang baik sebab bagi cemaat jika tidak mengetahui ciri seorang gembala yang baik ia bisa salah pilih, mengikut gembala yang jahat dan bagi kita-kita yang sebagai gembala biarlah renungan ini menjadi fotokritik atau pelajaran buat kita semua yang mengingatkan bahwa kita harus menjadi gembala yang baik saya bacakan Nas Alkitab berikut ini ya saya ambil dari Matius Fasal 22 ayat 16 mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya bertanya kepada Tuhan Yesus maksudnya Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut siapapun juga kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka Saudara, inilah ciri gembala yang baik yaitu yang jujur yaitu yang mengajar firman Tuhan dengan jujur apa adanya jangan dirubah-rubah jangan menuruti keinginan diri sendiri tapi mengajar apa adanya menurut Alkitab dan ia tidak takut siapapun juga kalau soal kebenaran dan tentu saja tidak mencari muka banyak orang mencari muka supaya disukai banyak orang supaya dipuja intinya supaya menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kebenaran ini bukan gembala yang baik gembala yang baik tujuan utamanya adalah membawa domba-domba Tuhan kepada Tuhan sendiri bukan kepada dirinya sendiri membawa umat kepada keselamatan mengajar injil yang benar mengimpartasikan roh yang benar mengajarkan Yesus yang benar yang bahaya adalah kalau mengajarkan Yesus yang lain roh yang lain injil yang lain apalagi kalau orientasinya uang jemaat selalu dimintai uang setiap bulan diintimidasi ini bukan gembala sebenarnya serigala berbulu domba gembala yang baik justru ia berkorban untuk jemaatnya agar jemaat mengerti kebenaran mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan hidupnya diubahkan intinya agar semuanya selamat sesuai kehendak Tuhan oleh sebab itu hati-hati jemaat pilih gembala yang baik para gembala bertopat lagi kita sama-sama ke surga selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati